Jangan lupa like, komen, bagikan dan subscribe jika video ini menarik untuk pemirsa Citra Kirana ungkap alasan tidak cantumkan nama suami di belakang namanya Usia pernikahan Citra Kirana dan Reski Aditya Desember mendatang genap 3 tahun Seperti halnya Nagita Slavina dan kebanyakan istri seleb lainnya Ciki, sapaan akrab Citra, tidak menambahkan nama suami di belakang namanya Ciki punya alasan sendiri, sepengetahuan dia katanya, nama orang tua aja yang boleh dicantumkan di belakang nama kita Kalau nama suami cukup di hati aja, always selalu ada Melansir nu online, pencantuman nama orang tua di belakang nama anak biasanya dipakai untuk sejumlah kepentingan Salah satunya untuk penegasan nasab atau hubungan biologis Karenanya pencantuman nama orang lain yang bukan orang tua kandung di belakang nama seseorang terhitung aib Yang sangat tercela dalam Islam seperti disebutkan Rasulullah SAW Perbuatan itu pengingkaran terhadap bapak kandungnya sendiri Sebelumnya perihal tidak mencantumkan nama suami juga sempat dipertanyakan kepada Nagita Slavina alias Gigi Saat menjadi bintang tamu di kanal Youtube TS Media Luna Maya selaku host mempertanyakan alasan Gigi tidak menyematkan nama Ahmad di belakang namanya Sebenarnya nama di akta, kelahiran, aku masih ada tengkarnya juga Nama keluarga, Marga, jelas Gigi Setahu aku juga ya, di keluarganya Rafi itu nama Ahmad emang buat laki-laki aja Kayak Nanas, Shah Nas, adik Rafi, sama Nisha itu enggak ada Ahmad di belakangnya Tambahnya, kalau anggota keluarga perempuan, nama belakangnya Shadikah Jadi semua sepupu Rafi yang perempuan belakangnya Shadikah, bukan Ahmad Katanya lebih lanjut, demikianlah yang dapat kami sampaikan Jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!